Saudara Dewan Pakar sekaligus anggota tim hukum Timnas Anies Muhaymin, Bambang Wijoyanto membacakan petitum atau tuntutan pada sidang MK. Pasangan Anies Muhaymin meminta agar hasil pilpres 2024 dibatalkan dan pilpres digelar ulang tanpa Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka atau Prabowo tetap ikut tetapi mengganti cawapresnya. Ketiga menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor umur dua atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemerintahan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka Dalam petitum yang dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi Tim Hukum Genjar Mahfud menuntut pembatalan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2024 Tim Hukum Genjar Mahfud juga meminta Hakim MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan Anies Mohaimin dan Genjar Mahfud paling lambat 26 Juni mendatang Mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka selaku pasangan calon presiden pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang pertentapan pasangan calon presiden pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 keempat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Mohamim Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemutuhan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024 mendiskualifikasi Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres kemarin sudah mendengarkan apa saja gugatan yang diajukan oleh Timnas Amin dan juga TPN Ganjar Mahfud ada sejumlah fakta yang menarik saat persidangan diantaranya gugatan untuk dilakukan pemilu ulang selain itu dalam sidang juga dibahas mengenai adanya bantuan sosial jelang pengungutan suara Pilpres yang juga dikatakan adalah uang negara yang salah untuk digunakan dan juga berasal dari pengaruh kekuasaan kita hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber pagi hari ini di studio ada Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Jember Prof. Bayu Dwi Anggono selamat pagi selamat pagi Mas Radi dan sementara melalui sambungan virtual ada jurubicara Timnas Amin Syahrin Hamid Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregera dan Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud nanti akan bergabung menyusul Rony Talapesi selamat pagi Bapak selamat pagi saya ke Pak Syahrin dulu sebagai pihak pemohon juga nih bagaimana kemarin setelah menjalani sidang perdana saya melihat atau menyimak komentar dari tim hukumnya Prabowo Gibran menyebut ini hanya analisa dan hipotesa tanpa ada bukti-bukti bagaimana merespon ini Pak Sarin ya apa terima kasih jadi memang tentunya pada sidang perdana yang harus disampaikan adalah ya narasi tentunya dalil-dalil nah nanti tentunya pada sidang berikutnya baru ada pembuktian nah disitu tentunya nanti akan disampaikan terkait dengan ya bukti-bukti ada juga saksi ada ahli nah ini semua nanti tentunya apa yang disampaikan kan harus dibuktikan nah makanya memang pada sidang perdana itu adalah yang pertama ya kita sampaikan pandangan kita dalil-dalil kita terkait dengan misalnya contoh ada tiga hal yang disampaikan yang kedua yaitu terkait dengan pengekhianatan konstitusi ataupun pelanggaran asas-asas minum yaitu jujur, adil dan seterusnya nah ini nanti akan dibuktikan mana-mana saja misalnya terkait dengan intervensi ataupun keterlibatan aparat pemerintah nah ini semua nanti tentunya ya karena tentunya pemohon yang mendalilkan ya beban pembuktiannya ada di pemohonan itu akan dilakukan pada sidang-sidang berikutnya jadi saya kira ya kita juga tidak menolak bahwa itu adalah narasi tapi narasi itu ya akan dibuktikan oleh tim hukum kita nantinya di arena persidangan ya Bung Frits itu baru karena baru pembukaan baru pembacaan apa namanya permohonan begitu ya pantas kalau itu disebut narasi karena pembuktiannya kan jadwalnya masih nanti begitu bagaimana nih Bung Frits ya sebenarnya kalau kita bisa melihat bagaimana soal sengketa suara di Mahkamah Konstitusi ini kan sudah ada aturannya dimana aturannya diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PMK 1 dan PMK 2 tahun 2024 bagaimana format permohonan kalau kita membaca peraturan Mahkamah Konstitusi ada misalnya apa kejadian dimana terjadi perubahan suara TPS mana bahkan bagaimana petitum atau apa yang dimohonkan dalam sebuah permohonan itu sudah diatur Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya mengatakan bahwa permohonan yang diinginkan adalah untuk mengubah suara menetapkan suara seperti apa tetapi kalau kita membaca permohonan yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 ini kan sebuah cerita sebuah cerita yang akan yang menjadi pertanyaan adalah apakah cerita tersebut menyebabkan perubahan suara dimana perolehan suara dimana dan berapa suara yang seharusnya dimiliki oleh Paslon 1 dan Paslon 3 tapi kalau kita melihat Bang itu kan tidak muncul dalam permohonan tersebut itulah kenapa kami lihat ini sebuah narasi-narasi yang dibangun tanpa memilikan dan kehubungan bagaimana mengakibatkan perubahan suara di Paslon 1 dan Paslon 3 oke saya juga tertarik dengan pernyataan tim hukum dari sorry Prabu Gibran yang mengatakan kemarin bahwa sebenarnya gugatan ini salah kamar gitu harusnya ke bawaslu jangan ke MK karena kalau MK kan perselisian hasil pemilihan umum dan pemilihan umum presiden begitu nah tapi yang yang dipermasalahkan oleh masing-masing pemohon baik dari 01 dan 03 bahwa apa namanya proses yang mengubah hasil itu tadi yang bermasalah nah bagaimana Anda beresponsi ini karena memang saat ini yang banyak dibicarakan publik proses-proses menuju pemungutan suara yang dinilai banyak bermasalah kalau kita melihat bagaimana praktek ketatanegaraan yang dimiliki Pak Aslon 1 mungkin akan bertanya oh gak mungkin mahkamah konstitusi mampu menyelesaikan sengketa peer press 14 hari misalnya sedangkan untuk pilek saja 40 hari misalnya tapi kalau kita belajar dan kita melihat sejarah ketatanegaraan kita kan ada filosofisnya kenapa di bawah sulit itu punya pelanggaran administrasi pelanggaran TSM pelanggaran pidana waktu yang dibutuhkan lebih lama misalnya kemudian ada juga di DKPP untuk peradilan etika dan kenapa mahkamah konstitusi hanya memiliki waktu 14 hari untuk sengketa suara peer press dan bukan lebih lama bukan saja karena ada kepastian hukum tetapi karena ada proses yang sudah diselesaikan sebelumnya jadi fokus pembentuk undang-undang saya ulangi lagi fokus pembentuk undang-undang dan juga penulis konstitusi kita sudah melihat bahwa ada proses yang khusus di mahkamah konstitusi jadi misalnya kalau pasmer 1 dan pasmer 3 melihat bahwa oh ada sebuah usaha adalah sebuah dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum hari pemungkutan suara pertanyaannya adalah apakah telah mempergunakan jalur-jalur yang telah disediakan oleh undang-undang baik nah saya ke Pak Bayu Pak Bayu tadi juga Bung Fris menyinggung soal sistem kehukum ketatanegaraan kita bahwa apa namanya yang disinggung juga oleh tim hukumnya Prabu Gibran ini salah kamar menurut Anda memang demikian salah kamar atau memang sudah sepatutnya MK memproses pemohon permohonan ini dengan berdalih dengan proses menuju pemungkutan suara yang bermasalah bukan hasilnya begitu ya jadi ada tiga hal ya yang kita tangkap sangat menarik dari persidangan pemeriksaan pendahuluan kemarin di Mahkamah Konstitusi yang pertama saya menangkap ada niat baik dari semua pihak ya baik pemohon termohon pihak terkait atau pemberi keterangan bahwa itu semuanya untuk menjadikan MK ini sebagai muarah konstitusional atas segala sengketa ya terkait penyelenggaraan pilpres ya jadi saya pikir ini satu itikat yang baik yang menjadi sebuah edukasi yang baik bahwa apapun perselisiannya diselesaikan secara hukum di Mahkamah Konstitusi nah yang kedua saya mendapati bahwa dari keseluruhan pihak memang berharap MK menjadi pemutus atas sengketa ini ya sengketa hasil ini termasuk menginginkan MK kemudian profesional kredibel imparsial dan independen dalam memutus perkara ini harapan itu nampak sekali dari semua pihak nah yang ketiga ini yang menarik semua ya baik pemohon termohon pihak terkait itu nampak sangat siap untuk menghadapi persidangan ini semua punya strategi jadi kalau tadi disampaikan bagaimana pokok permohonan petitum maupun tentu meskipun belum tertulis ya bantahan yang disampaikan melalui keterangan PES karena nanti tertulisnya baru saat ini keterangan jawaban dari termohon dan pihak terkait saya pikir juga sudah menunjukkan kesiapan itu jadi ini adalah ajang adu strategi adu narasi yang tentu disetai bukti ya nah selebihnya saya pikir untuk apakah MK beronang atau tidak itu sepenuhnya keonangan MK untuk kemudian apakah perkara ini menjadi keonangan MK termasuk petitumnya apalagi itu keonangan MK atau tidak karena MK tentu mendasarkan pada kondisi pembuktian keyakinan hakim termasuk alat bukti yang disajikan artinya Anda melihat kalau narasi ya kalau kita sebut narasi memang banyak narasi kalau kemarin karena memang masih pembacaan permohonan gitu ya kalau narasi narasi yang berkembang pada sidang kemarin baik dari kubu 01 02 dan tanggapan dari sorry 01 03 dan tanggapan dari 02 itu hanya sai war gitu ya masih masih taraf sai war belum dalam dalam tangan kutip perang sesungguhnya di Mahkamah Konstitusi jadi hukum acara pengujian apa persilisan hasil pemilu ya pilpres itu kan ada tahapan-tahapan persidangan kemarin itu baru pemeriksaan pendahuluan apa sih pemeriksaan pendahuluan itu baru kemudian memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan jadi belum masuk pada pemeriksaan persidangan yang akan menguji alat-alat bukti yang disajikan jadi masih terlalu awal kita akan menilai persidangan kemarin itu seperti apa ya apakah ini kemudian hanya narasi ataukah seperti apa tapi kata kuncinya akan jadi narasi kalau tanpa bukti sebaliknya ini akan jadi kekuatan pembuktian kalau kemudian narasi-narasi itu mampu kemudian dilengkapi dengan adu bukti yang saling berhadapan nanti para pihak baik pemohon-termohon maupun pihak terkait jadi saya pikir memang pemeriksaan pendahuluan kemarin sudah berjalan sebagaimana mestinya termasuk hari ini yang menarik tentu kesempatan dari pihak terkait maupun termohon untuk kemudian memberikan dalil-dalil bantahan atas narasi-narasi yang disampaikan kemarin tentunya juga akan menyajikan juga bukti-bukti yang nanti akan diuji dalam persidangan berikutnya yaitu pemeriksaan persidangan memang yang paling menarik pembuktian agar nanti tidak hanya sekedar narasi begitu ya kira-kira Pak tadi saya kekubu 01 lagi tadi salah satu petitum ya di tim hukum Anies Muhaymin itu adalah membatalkan keputusan KPU serta mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pilpres dan meminta KPU untuk melaksanakan pemilu ulang nah kalau kemarin Prof Yusril dari tim hukum 02 mengatakan kalau disqualifikasi belum pernah ada sejarahnya MK itu mendiskualifikasi pilpres kalau memang dibandingkan oleh salah satu tim hukum di 03 yang mengatakan bahwa pernah terjadi mendiskualifikasi pilkada tapi rezimnya berbeda bagaimana Anda melihat ini Pak Safrin yang pertama kita tahu bahwa sudah ada bahwa ya pilkada maupun pilpres maupun pilek ini adalah dikatakan sebagai satu rezim ya yang kedua kenapa kita melakukan dalam petitumnya itu ada disqualifikasi karena pandangan kita bahwa 02 lah yang menjadi variable terjadinya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran tersebut nah baik itu dari pada saat apa namanya pencalonan maupun pada saat proses-proses yang dimana pelibatan aparat dimana pelibatan APBN dalam halian dan segala macam korelasinya itu adalah dengan 02 nah inilah yang menjadi variable kenapa kita menempatkan dalam petitum adalah disqualifikasi terhadap pasangan 02 khususnya terutama adalah soal lagi berat karena kita tahu dari keputusan MK sampai dengan pendaftarannya kan mengalami cacat prosedur yang ya nggak tahu kan seperti itu oke nah kalau apa namanya kategori disqualifikasi itu sudah memenuhi syarat gitu oleh makamah konstitusi apakah Anda yakin MK juga akan berani memutuskan sesuatu yang monumental kalau ditulis di harian kompas hari ini menunggu putusan MK yang monumental Pak Sahrin ya saya kira bahwa MK ini adalah sebagai apa ya penjaga konstitusi dia menjadi guardian of constitution dia juga makamah konstitusi juga tidak tidak bisa membiarkan apa namanya aturan keadilan prosedural saja yang terpat tapi juga harus mendorong keadilan hadirnya keadilan yang subtantif nah untuk itu maka tentunya makamah konstitusi ya tidak hanya mengadili hasil perhitungan tapi juga menjamin hadirnya demokrasi berbasis konstitusi itu nah untuk itu maka tentunya kita melihat bahwa hakim MK yang saat ini setelah tidak terikutnya paman Usman nah ini kita lihat bahwa ada harapan ada harapan bahwa terobosan terobosan itu ataupun keberdian mengambil keputusan itu itu akan dilakukan oleh mahkamah majelis hakim mahkamah konstitusi nah sehingga ya betul apa yang dikatakan oleh kompas ya pagi ini lainnya nah saya kira ini akan menjadi harapan seluruh rakyat sehingga MK tidak hanya sekedar menjadi mahkamah penghitungan atau orang sering bilang mahkamah kolkulatur tapi memang kita menjadi tempat cari keadilan sustantif nah itu kira-kira ini menyinggung lagi mahkamah kolkulatur saya jadi teringat juga apa namanya pernyataannya Prof. Yusril saat menjadi kuas hukum pada saat itu juga untuk Pak Prabowo ya tapi pada saat itu dari pihak yang pada saat itu kalah dalam pil pres begitu ini disinggung juga oleh Pak Mahfud sebagai cowok pres kemarin menyampaikan juga pandangannya sebelum apa namanya sedang dimulai begitu bahwa teringat oleh pernyataan maha guru hukum tata negara begitu Prof. Yusril sama Hendra bahwa mahkamah kalkulator apa jangan sampai MK ini hanya menjadi mahkamah kalkulator tapi beyond itu ya bisa mengadili ataupun memutus hal-hal yang sudah di apa namanya dibicarakan saat ini soal kecurangan pemilu dan lain sebagainya ada respons dari pernyataan Pak Mahfud ini Bum Rits pertama-tama Bang kalau kita mau saya mau memberikan komentar terhadap apa yang tidak disampaikan bahwa terkait dengan pencalonan Mas Gibran seharap umur itu kan adalah akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi sendiri oke dan putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 90 tahun 2023 sudah ada lagi pengujiannya ada di putusan 141 145 dan 154 2023 yang itu ketiga putusan terakhir yang saya sampaikan tadi itu diputus 8 orang akibat dari putusan dari MK-MK yang yang menyatakan bahwa yang muliaan Pak Rusman tidak bisa untuk perkara yang berkaitan dengan Mas Gibran oke putusan Mahkamah Konstitusi di 141 145 dan 154 menegaskan bahwa putusan 90 terkait dengan seharumur adalah yang sah dan putusan MK-MK tidak membatalkan ataupun tidak tidak mengubah kekuatan hukum dari putusan 90 artinya adalah bahwa Mahkamah sendiri dalam berbagai kesempatan 3 kali kesempatan tidak mengubah keputusannya mengenai saat umur jadi ini salah satu argumentasi kenapa ini merupakan sebuah narasi Mahkamah sendiri sudah berketetapan ataupun memutuskan 3 kali sebelumnya tapi tetap saja hal ini dibawa oleh Paslon 1 dan 3 ke dalam proses yang terkait dengan juga yang kemudian soal tadi dengan dihubungkan dengan pilkada pertanyaannya dalam proses pilkada apakah kasus-kasus pencalonan tersebut yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelumnya kan tidak pernah jadi itu tiba-tiba yang muncul di dalam proses kemudian Mahkamah mempergunakan kebijakannya untuk melakukan tindakan dalam proses pilkada jadi saya bisa melihat tidak apple to apple diskusinya bahwa dalamnya pilkada proses pencalonan itu belum sampai kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan kalau kita mengacu kepada konteks serat umur itu merupakan produk dan sudah melewati proses di Mahkamah Konstitusi juga jadi kita bisa melihat bagaimana konstitensi yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan oke lalu bagaimana KANS MK bisa memutus putusan yang dikatakan harian kompas ini monumental apakah berani atau tidak saya akan tanyakan nanti kepada Pak Bayu namun kita jeda dulu di Sapa Indonesia Pagi akan kami hadirkan lagi perbincangannya dan nanti juga setelah jeda akan bergabung tim hukum Ganjar Mahfud untuk sama-sama memperbincangkan ini tetaplah bersama kami selamat pagi semuanya tadi saya sebelum jeda penanyakan ke Prof Bayu dulu Prof Bayu kalau dikatakan monumental ini pasti ekspektasi publik sangat tinggi dengan putusan MK terhadap sidang sengketa hasil Pilpres kali ini menurut Anda seberani apa MK bisa memutuskan apa yang menjadi putusan ideal yang bisa diterima semua pihak jadi pertama tadi saya katakan ini kita semua lagi merasakan sejuknya ademnya proses persilisian hasil pemilu kita karena diselesaikan melalui wadah konstitusional yaitu mahkamah konstitusi maka saya katakan tadi ini tentu rasa respek kita kepada semua pihak yang membawa ini ke mahkamah konstitusi nah saya tadi juga mengatakan bahwa kita melihat kesiapan dari para pemohon sangat siap termohon juga siap pihak terkait siap dari apa yang disampaikan dalam persidangan kemarin tentunya termasuk keterangan PES yang benar muncul ya maka yang paling menentukan sekarang sebenarnya adalah strategi dari masing-masing pihak karena kan ada persilisian tentu nanti mengharapkan yang terbaik dari putusan mahkamah konstitusi saya ingin mengatakan bahwa strategi yang ditempuh oleh paslon 01 maupun 03 ini kan memakai strategi bukan menggunakan persilisian hasil penghitungan suara pemilu ini tapi menggunakan kemudian dalil ya bahwa ada pelanggaran dalam proses pemilu yang kemudian berpengaruh kepada hasil pemilu secara keseluruhan nah tentu ini dua hal yang kemudian sangat berbeda kalau persilisian hasil kan memang tadi saya katakan MK tidak bisa lepas jadi mahkamah kalkulator kalau memang penghitungnya adalah bicara kesalahan hasil penghitungan suara kan akan dihitung kesalahannya berapa ribu atau berapa puluh ribu atau berapa juta tapi kalau bicara tidak menggunakan kemudian penghitungan kesalahan penghitungan menggunakan kemudian proses bahwa ada persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemilu saya pikir strateginya adalah kemudian mempertanyakan soal proses pemilu tadi dan itu sudah tergambarkan tinggal kemudian menurut saya bukan kemudian apakah MK akan kemudian mengabulkan menolak atau tidak menerima permohonan ini tapi baru bisa kemudian akan itu tergambarkan apakah yang kemarin didalilkan termasuk pokok permohonan petitum yang kemudian tidak menggunakan sengketa hasil penghitungan suara tapi kemudian prosesnya itu disertai dengan pembuktian ada tujuh alat bukti yang itu kemudian akan diuji dalam persidangan yang mulai hari ini adalah jawaban termohon kemudian nanti sampai kemudian 18 April begitu ya 1 sampai 18 April itu akan memperiksa tujuh alat bukti tadi nah tergantung para pemohon sejauh mana meyakinkan Hakim karena Hakim mengambil keputusan dalam persisian hasil ini keyakinan Hakim dan 2 alat bukti saya pikir kesempatan sebab dia masih punya kesempatan sehingga saya masih berpikiran kita masih terlalu jauh bicara MK akan kemudian membuat putusan monumental atau tidak tapi publik berharap tentu putusan yang diambil MK adalah berdasarkan keyakinan dan 2 alat bukti bukan kemudian pada faktor-faktor di luar itu itu adalah bicara soal independensi dan kredibilitas Hakim Mahkamah Konstitusi tapi Prof begini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Todo Mulya Lubis kemarin di Mahkamah Konstitusi yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari praktik penyelesaian sengketa hasil peer press ini yang hanya memeriksa perlelian suara yang tadi kita juga sudah bahas karena menurut mereka atau menurut Pak Todo pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan MK untuk menyelesaikan PHPU dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan pemilu nah jika itu tidak dilihat oleh MK Pak Todo berasumsi MK akan melanggar Undang-Undang apakah demikian memang apa namanya seharusnya ada tiga varian sebenarnya permohonan dalam persisian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi satu varian yang memang mengajukan petitum terkait kesalahan penghitungan suara hanya soal kesalahan penghitungan yang kedua kesalahan penghitungan sekaligus berbicara ada pelanggaran proses nah kemudian yang ketiga tidak bicara penghitungan kesalahan penghitungan hanya bicara kesalahan atau pelanggaran proses nah pemilu 2024 ini yang kemudian ada persisian hasil di Mahkamah Konstitusi itu menggunakan pola yang ketiga tidak berbicara kesalahan hasil penghitungan tapi menggunakan kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu berintegritas misalkan di dalam proses pelaksanaan pemilu Pilpres 2024 sehingga kemudian tentu kalau menggunakan pakem pakem yang awal hanya menghitung suara ya tentu tidak sesuai karena memang MK tidak akan memeriksa itu karena dalam pokok permohonan maupun petitum tidak bicara soal kesalahan hasil penghitungan sekali lagi MK memberikan kesempatan dalam berbagai persisian hasil pemilu selama ini maupun Pilkada maupun Pilpres semua pihak untuk menyajikan bukti semua boleh menyajikan pokok permohonan petitum tapi sejauh mana kemudian didukung oleh alat bukti yang memadai nah alat bukti yang memadai ini tentu tidak mudah kenapa penghitungan suara kesalahan kan tentu data semasing-masing dia memegang data data yang dipegang oleh saksi data yang kemudian dipegang oleh penyelenggara itu saling diadu tapi kalau yang seperti ini kan melibatkan pihak lain akan ada saksi lain yang dipanggil untuk kemudian apakah betul yang didalilkan itu bahwa ada pelanggaran TSM selama proses pemilih saya ke Pak Makdir Pak Makdir di harian Kompas hari ini ditulis bahwa publik menunggu putusan monumental dari MK tadi kalau kata Prof Bayu itu masih terlalu jauh sebenarnya untuk menanti putusan monumental itu tapi suasana internal di tim hukum Ganjar Mahfud Pak Makdir apakah sejauh mana Anda atau tim hukum dari Ganjar Mahfud mengamini atau meyakini bahwa MK akan mengeluarkan putusan monumental nantinya begini salah satu kalau kita mau jujur ya kita lihat secara baik MK pasca putusan 90 2023 itu itu kan hampir dilecehkan oleh begitu banyak orang bahkan buat saya ya yang selama ini berpraktek cukup ya sering gitu ya DMK itu tahun 2000 berapaan gitu ya dikatakan itu mahkamah keluarga itu kan gila ya apalagi ya kalau kita mau lihat makanya kami persoalkan betul proses urusan dengan Gibran ini ya salah satu diantaranya adalah pertimbangannya Bu Eni dan Pak Yusmit di dalam pertimbangan itu mereka mengatakan bahwa ini pada tingkat apa provinsi oke nah tetapi kan ini ditarik ke yang lebih luas seolah-olah provinsi ini sama dengan kabupaten kota ya ya akibatnya mereka kan dipihakkan ke sana padahal kalau kita mau lihat saya yakin betul kawan di mahkamah konstitusi itu begitu banyak membaca teori-teori ya bagaimana praktek-praktek di luar negeri ya mengenai putusan yang terbelah seperti ini jadi ini kak putusan terbelah ini kan mesti diarahkan kepada yang sempit bukan diperlebar kalau diarahkan kepada yang sempit harusnya ya mereka itu konkuren konkurennya mereka itu berpihak kepada dissenting bahkan Yusriel sendiri sesudah putusan itu dibacakan dia mengatakan ini adalah penyelundupan hukum jadi kalau MK mau kembali kepada jati diri mereka mestinya bisa karena bagaimanapun juga begini dalam undang-undang MK kewenangan MK itu bukan seperti perselisihan hasil mereka hanya disebut perselisihan hasil pemilihan umum kalau kita bicara tentang itu artinya kan ini mulai dari proses bukan seperti angka seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang nomor 7 begitu juga kemudian ini diterjemahkan lagi oleh peraturan MK ini kan ada inkonsistensi kalau saya melihat bahwa peraturan MK itu justru melanggar undang-undang MK makanya justru karena itu saya kira Pak Mahput kemarin cukup cukup banyak memberikan contoh kami juga cukup banyak memberikan contoh karena mereka mau mengembalikan posisi mereka sebagai guardian mereka mereka harus keluar dari zona nyaman itu sekali lagi kita ini seperti kami katakan di awal tadi bahwa ini kita lihat ke depan bukan persoalan menang dan kalah hari ini tetapi kalau ada gium gunakan kekuasaan gunakan uang sebanyak-banyaknya demokrasi kita sama-sama saja dengan demokrasi posil demokrasi dijual nah itu kan yang tidak kita mau sebab bagaimanapun juga demokrasi ini kan direbut dengan darah dan air mata bukan cuman omong-omong bukan dengan uang saya kira itu yang mari kita coba lihat ke situ kita posisikan MK mari kita berikan harapan kepada MK dan kami coba dengan cukup banyak argumentasi dan cukup banyak jurisprudensi bukan hanya di dalam negeri bagaimana mereka misalnya saya kira dengar saya dengar Pak Fritz mengatakan bahwa pada awal-awal ketika mereka berbicara tentang TSM itu kan gak ada aturannya gak ada pengaturannya tentang itu tapi mereka berani keluar dari situ nah ini yang kita harapkan juga masa negara Republik Indonesia yang demokrasi ini negara besar ini kalah dengan Kenya yang oleh banyak pihak selalu dianggap bukan negara yang bukan negara maju malah menurut banyak pihak adalah negara yang lebih tertinggal dari kita tetapi mereka menegakkan hukumnya mereka berani keluar dari itu mereka berani memutuskan membatalkan pemilihan presiden kalau Austria mungkin terlalu maju tetapi kenapa enggak kita ikuti mereka negara-negara maju saya kira baik tapi begini Pak Makdir saya juga ingin meminta pandangan Anda dari komentar Prof. Yusriel kemarin bahwa saat ini MK dalam sejarah belum pernah meminta atau mendisqualifikasi hasil pemilu presiden ini kan juga salah satu apa namanya permintaan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Gajar Mahfud mendisqualifikasi hasil pilpres tapi dalam sejarah belum pernah ada kalau jika dibandingkan dengan pilkada kalau Pak Todung kemarin membandingkan dengan pilkada itu katanya beda rezim bagaimana Anda menjelaskan soal ini begini saya kira di dalam berapa kali proses pemilihan presiden saya kebetulan ikut ikut 2014 sebagai kuasanya Pak Prabowo dan Pak Hatta ketika itu dan kemudian ya 2019 kemarin saya ikut sedikit bantu-bantu nah pada Zadual pilpres ini kan tidak muncul situasi seperti sekarang tidak ada Gibran tidak ada anak di bawah umur 40 yang mencalonkan diri atau dipaksa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden problem kita kan dimulai dari situ apalagi kan kita dengar sidang KPP terakhir bahkan di dalam sidang DKPP terakhir bahwa kegiatan-kegiatan oleh di KPU terkait dengan peraturan-peraturan itu itu kan tidak mereka sampaikan ke bawah selu ya artinya apa ini ada desain yang memang dibuat mencoba menutupi segala hal untuk mengesahkan Gibran oke nah ini ini yang kita tidak mau jangan sampai karena beliau anaknya presiden presiden maunya anaknya jadi wapres lantas seluruh bangsa ini ikut maunya itu oke mari kita pelihara akal sehat kita ini yang harus diperhatikan bersama kurang lebih begitu ya Pak Makdir eh ke Pak Sahrin Pak Sahrin tim Anies Mohaimin juga tentu sudah menyimak pernyataan dari tim hukumnya Prabu Gibran soal bahwa apa namanya saat ini kalau permintaan diskualifikasi itu agak sulit atau mungkin bahkan sulit untuk dilakukan oleh MK karena legitimasi pemilu presiden juga sudah berjalan dibuktikan dengan beberapa kali kehadiran atau apa namanya keikut sertaan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres di forum debat lalu forum-forum resmi lainnya nah ini kan sudah diakui juga pada saat forum debat otomatis oleh Kubu 01 dan 03 yang saat itu juga ikut berdebat bagaimana Anda melihat ini ya memang betul bahwa proses interaksi itu terjadi selama proses pemilu presiden itu berlangsung nah namun kita lihat bahwa ternyata di perjalanan ada putusan MK-MK terkait dengan etik itu dan selanjutnya juga ada DKPP yang ternyata memberi sanksi terhadap ketua KPU dan saya kira MK inilah muaranya untuk mengadukan semua hal itu nah jadi dengan demikian maka ini tidak lantas menjadi hilang ya tentunya MK lah yang paling tepat untuk diadukan ataupun memohonkan soal itu nah dari dengan demikian maka kami melihat bahwa proses-proses itu semua namuara yang nantinya akan menjadi keputusan majelis jadi kami melihat bahwa ini tidak lantas menjadi di luar itu justru sudah tepat ketika ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi oke ya baik Bung Fritz kemarin Pak Yusril Pak Otto Sibuan lalu juga sejumlah advokat senior yang tergabung di tim hukum Prabowo Gibran mengatakan bahwa untuk jawaban hari ini itu tidak perlu berpanjang-panjang lah satu paragraf cukup kan gitu kira-kira apakah bisa dispil gitu apa isi dari jawaban nanti kira-kira sedikit saja ya pada intinya tentu saja kami menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Pak Solan 1 dan Pak Solan 3 membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi dan tentu saja apa jawab pertanyaan-pertanyaan gugatan-gugatan disampaikan oleh Pak Solan 1 dan Pak Solan 3 tentu kami akan jawab oke tentu saja bakal akan dimulai dengan pernyataan kami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Pak Solan 1 dan Pak Solan 3 dan terhadap apakah ada pengerahan apakah ada perubahan suara apakah kemudian bagaimana penyenggara pemilu yang tidak netral termasuk juga tadi putusan 90 tentu saja itu akan kami jawab dan saya rasa saya sepakat APD yang sampaikan oleh Prof. Bayu tadi bahwa di satu sisi inilah kesempatan kita semua untuk menyelesaikan kalau saya bisa pakai kata-kata itu ya untuk menyelesaikan segala perdebatan selama proses pemilu dan kita bertemu di Mahkamah Konstitusi baik sedikit saja Prof. Bayu selain pihak terkait kan juga ada termohon ya KPU ya Anda membaca nanti apa yang akan dijawab oleh KPU kira-kira jadi kan pokok permohonan pemohon itu kan isinya selain tentu identitas pemohon kedudukan hukum pemohon kemudian kewenangan MK bicara pokok permohonan dan petitum tentu KPU karena sebagai pihak termohon kemudian akan menjawab apa yang menjadi pokok permohonan sekaligus tentu akan menolak petitum dari pemohon ini kan lasibnya begitu ya kalau kita lihat dari KPU kan ada tiga hal yang dipersoalkan dari KPU sebenarnya adalah penetapan pasangan calon yang dianggap memiliki persoalan hukum begitu kemudian selama proses pemilu kemudian setelah proses pemungutan dan penghitungan saya pikir di tiga hal itu area itu yang KPU kemudian akan menjawab sehingga nanti jawaban itu yang akan kemudian saling diadu bukti dalam persidangan berikutnya jadi ini masih sangat menarik masih sangat cair menurut saya dan tentu publik berharap persidangan di MK nanti akan menjadi sebuah sarana tadi muara dari penyelesaian segala perbedaan pandangan kita atas proses pemilu 2024 ini muara dari segala penyelesaian masalah pemilu 2024 ada di MK apakah nanti ada keputusan atau putusan monumental dari MK prosesnya juga tetap akan menarik untuk kita terus ikuti nanti juga pukul 1 akan ada jawaban dari pihak termohon KPU dan juga pihak terkait dalam hal ini cawapres-cawapres tim hukum cawapres-cawapres dari Pak Bobo Gibran baik terima kasih semua narasumber saya pagi hari ini ada Prof Bayu Dwi Anggono dari Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember lalu Sahrin Hamid jurubicara timnas Amin ada juga Edward Siregar Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran serta Pak Magdir Ismail meski singkat tapi sangat berharga pernyataan dari Pak Magdir terima kasih banyak Pak Magdir untuk bergabung pagi hari ini di Sampai Indonesia Pagi sehat selalu semuanya Pak-Pak terima kasih terima kasih selamat pagi